Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi buku tematik kelas 2 Tema 1 Hidup Rukun Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Pembelajaran 3 Materi ini ada di halaman 156-162 Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman Anak-anak ikut membantu Ada anak yang membantu membersihkan sampah Ada juga yang membantu menyajikan makanan Semua tampak rukun dan gembira Baik kita amati pada gambar Ini adalah suasana saat warga kampung Udin bergotong royong Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian Ibu memberi contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumahku adalah Bekerja bakti membersihkan rumah Ayah memotong rumput di halaman Ibu menyapu halaman Kakak menyapu lantai Aku membersihkan perabot rumah dengan kemoceng Kami bekerja bakti dengan hati gembira Perhatikan gambar berikut ini Baik Ibu bacakan terlebih dahulu Percakapannya Di sini Dimulai dari Ibu Siti Siti tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak Baik Ibu Selanjutnya Siti dan temannya memberikan kue kepada bapak-bapak dan juga minuman anak-anak Ini kuenya pak silahkan dinikmati Silahkan air minumnya pak Percakapan selanjutnya anak-anak dimulai dari Siti Kuenya silahkan pak Tidak Terima kasih nak Bapak masih kenyal Nanti bapak ambil sendiri Lanjutnya Terima kasih Siti Kebetulan bapak sudah haus Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Jawabannya Semua gambar menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Gambar ketiga Pernahkah kamu menolak pemberian orang? Di sini Ibu memberi contoh jawaban pernah Tuliskan kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini Ini dari percakapan di atas kalimat penolakannya adalah Tidak Terima kasih nak Bapak masih kenyal Nanti bapak ambil sendiri Ayo bermain peran Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak Selain kata tidak dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain Baik, di sini Ibu memberi contoh teks percakapannya anak-anak Ini percakapannya ada dua tokoh yaitu Sinta dan Rani Dan dalam kalimat percakapan ini terdapat kalimat penolakan Dimulai dari Sinta Rani hari ini aku membawa bekal kue buatan ibuku Ini ambil satu untukmu Rani menjawab Tidak, terima kasih Sinta Aku juga membawa kue hari ini Lain kali saja ya Sinta menjawab Baiklah kalau begitu Ayo kita makan bekal kita bersama-sama Rani menjawab Baiklah Sinta Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya Disini kue bolunya ada 95 Kue lempernya ada 120 Kalau jumlah kue semua berarti ditambahkan Dan kalau dimakan berarti ini dikurang Berarti 95 ditambah 120 dikurang 158 Ibu lanjut membahas anak-anak Berarti tadi 95 ditambah 20 dikurang 158 Ini jumlah kue seluruhnya berarti ini ditambahkan Selanjutnya kalau dimakan ini dikurang Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan Harus dikerjakan berurutan Karena tandanya tambah terlebih dahulu Maka berurutan dari yang penjumlahan 95 ditambah 120 Ini harus lurus kanan Satuan lurus satuan 5 ditambah 0 5 9 ditambah 2 11 1 ditulis 1 disimpan mundur 1 ditambah 1 2 Ini dari sini selanjutnya Nina Dari 215 ini Kita lanjutkan Hasilnya tadi penjumlahannya 215 Dikurang 158 karena dimakan 5 Dikurang 8 Tidak bisa Kita pinjam dari 1 utuh disini Kita coret Tinggal 0 1 kita pinjam Disini Jadi 15 15 Dikurang 8 7 Selanjutnya disini 0 0 disini Pinjam dari 1 utuh disini Disini tinggal angka 1 Disini jadi 10 10 dikurang 55 1 dikurang 1 0 Sisanya 57 Sisa kue sekarang adalah 57 Ayo pelatihan anak-anak Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut 138 ditambah 52 Dikurang 84 Sama dengan titik-titik 138 Ini selanjutnya Kita jumlahkan bersusun dengan 52 8 ditambah 2 10 Kita tulis 0 disini 1 disimpan undur disini 3 ditambah 1 4 4 ditambah 5 9 Tulis 9 disini 1 kita turunkan Hasilnya adalah 190 Kita tulis disini 190 Dikurang 84 Dikurang 84 Uruskan 0 Dikurang 4 Tidak bisa Kita pinjam depan 9 Dipinjamkan 1 Sisa 8 1 utuh Kita masukkan kesini Boleh Ini 1 tadi kita pinjam tadi Kita masukkan kesini 10 Dikurang dengan 6 4 Ini hasilnya adalah 6 8 Dikurang 8 0 Disini 1 ini kita turunkan Hasilnya adalah 106 Anak-anak Ibu tulis disini Sama dengan 106 Soal kedua Anak-anak 225 Ditambah 115 Dikurang 90 Ini yang kita selesaikan dulu Penjumlahannya 225 Ditambah 115 Disini 5 Ditambah 5 10 Ibu tulis disini 0 1 Kita simpan mundur 2 ditambah 1 3 3 ditambah 1 4 Selanjutnya 2 ditambah 1 3 Hasilnya 340 Ini sesuai petunjuk Anak-anak Kita pindah disini 340 Selanjutnya Kita kurangkan Dengan 90 0 Dikurang 0 0 4 Dikurang 9 Tidak bisa Kita pinjam depan 3 Dipinjamkan 1 Sisa 2 1 Kita masukkan Jadi 14 14 Jukurang 9 Berhitung Setelah 9 Bertemu 14 Setelah 9 10 11 12 13 14 Jari yang berdiri Ada 5 Hasilnya 5 Angka 2 Kita turunkan Hasilnya 250 Anak-anak Ibu tulis disini 250 Lanjut Soal ketiga 174 Ditambah 69 Dikurang 103 Kita dulukan Penjumlahannya 174 Ditambah 69 Secara Bersusun 4 Ditambah 9 13 3 Ditulis 1 Disimpan Mundur 7 Tambah 1 8 8 Ditambah 6 14 4 Ditulis 1 Disimpan Mundur 1 Ditambah 1 2 Ini sesuai tanda panah 243 Kita kurangkan 3 Dikurang 3 0 4 Dikurang 0 4 2 Dikurang 1 1 Hasilnya adalah 140 Kita tulis disini 140 Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut 138 Dikurang 52 Ditambah 84 Kita amati disini Tanda kurang terlebih dahulu Maka kita selesaikan pengurangannya terlebih dahulu 138 Dikurang 52 8 Dikurang 2 Hasilnya 6 3 Dikurang 5 Tidak bisa Anak-anak pinjam depan disini 1 Dipinjamkan 1 Sisa 0 1 Kita pinjam Disini kita masukkan Jadi 13 13 Dikurang 5 8 Hasilnya 86 Anak-anak Kita taruh di atas disini 86 Ini bulan negar 6 Ditambah 4 10 0 Ditulis 1 Disimpan 8 Ditambah 19 9 Ditambah 8 17 Hasilnya 170 Anak-anak Ibu tulis disini Sama dengan 170 Ke soal berikutnya kita 225 Dikurang 115 Ditambah 90 Kita amati disini tanda kurangnya ada di depan Maka kita selesaikan dulu Anak-anak 225 Dikurang 115 5 5 dikurang 5 0 2 dikurang 1 1 2 dikurang 1 1 110 Anak-anak Kita naikkan disini 110 0 ditambah 0 0 1 ditambah 9 10 Anak-anak 0 ditulis 1 disimpan mundur 1 ditambah 1 2 Hasilnya 200 Ibu tulis disini 200 Lanjut 174 Dikurang 69 Ditambah 103 Tanda kurang lebih dulu Dijelesaikan Baru nanti tambah 174 Dikurang 69 4 Dikurang 9 Tidak bisa Kita pinjam depan 7 Dipinjamkan 1 Sisa 6 1 Kita masukkan 14 Dikurang 95 Anak-anak 6 Dikurang 6 0 1 Kita turunkan 105 Anak-anak Ini Sesuai tanda panah Kita lanjutkan 105 Ini kita tambahkan Dengan 103 5 ditambah 3 8 0 ditambah 0 0 1 ditambah 1 2 Raja nya adalah 208 Anak-anak Ibu tulis disini 208 Adakah jawaban yang sama Kalau anak-anak meneliti Dari 6 soal di atas Tidak ada jawaban yang sama Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Ya berpengaruh Kalau penjumlahan lebih dulu ya harus dijumlah lebih dulu Kalau pengurangan lebih dulu ya harus dikurang lebih dulu Diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas Kesimpulannya Urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung Oleh karena itu kita harus teliti dengan tanda operasi hitung Baik itu penjumlahan atau pengurangan dan urutannya dalam menyelesaikan soal Ayo berkreasi anak-anak Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti Ada kue lempar yang terbuat dari bahan beras ketan Beras ketan dapat dipakai untuk membuat liasan Begitu juga dengan biji-bijian yang lain Bahan dan alat yang digunakan Yang pertama adalah kertas gambar Kedua lem kertas atau lem kayu Ketiga berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau Kedelai jagung dan lain-lain Yang keempat adalah pensil Selanjutnya adalah cara membuatnya Yang pertama buatlah sketsa gambar yang akan dihias Kedua oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas Yang ketiga tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian Seperti pada gambar di sebelah kanan anak-anak Ini gambar burung Yang keempat aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah Seperti contoh gambar burung di bawah ini Di sini ibu sudah memberi contoh Tembalan gambar burung anak-anak Nanti anak-anak bisa membuat sendiri Sesuai keinginan anak-anak sendiri Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih